Assalamualaikum, saya disini dengan Bapak Setio, Ketua Panitia Kuliah Umum, Kajian Buku Pembiayaan UMKM dan Ibu Nurul Badriah, serta Ennalisa. Tahu acara dulu dengan Ketua Panitianya. Pak Setio, boleh tahu acara yang dilangsuhkan ini sasaran, target, dan lain-lainnya apa? Ya, sasaran terutama kami adalah selain kami itu ingin memperkenalkan Buku Pembiayaan UMKM ini, kami dari sisi instansi kami ingin menjadi kerjasama yang di erat dengan Kementerian Perekonomian, khususnya beliau yang menantangnya dekat Buku ini, dan tujuannya supaya kami bisa melakukan pikiran yang terlanjutan berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan penelitian, dan penelitian, dan penelitian, dan penelitian. Oke, kalau lihat antusias peserta ini tadi, bagaimana Bu Nurul? Luar biasa, semuanya lebih dari, dan semuanya dengan semangat, belajar, mencari penelitian, dan juga mengganti informasi banyak dari pelaku-pelaku UMKM yang sudah berhasil. Acara ini tadi sukses juga menghadirkan penyalur kredit PUR dari Pak Mandiri, Pak Jatim, DNI, BRI, BBN, dan juga Jambrindo, Asrindo, juga banyak hadiah bertanggung hadiah dari nomor lain. Dan yang menarik adalah kami juga menghadirkan sekaligus pelaku UMKM di acara ini, sehingga kita bisa melihat bagaimana UMKM itu betul-betul bisa mempunyai manfaat kepada tidak hanya individunya, namun juga pada masyarakat dan negara. Menampil bukunya? Boleh? Ya, ini menampil buku ini, senior editor dari. Senior editor, kalau sudah lihat isi dalamnya nih, kira-kira masuk nggak ke acara yang tadi? Ya, tentunya kalau kami dari sisi penerbit, ya kenapa pentingnya membawa buku ini sekaligus membawa sekaligus apa? Tak isi, kemudian juga ada juga kami kebijakan, dipertemuan langsung, dan akademisi juga. Nah, salah satu tujuannya supaya kita bisa berkolaborasi, memberikan saran masukan kepada pemerintah, dan terus serta membajukan UMKM Indonesia. Oke, dari gedung akademi ke UMKM. Kira-kira nih, apa pesan khusus buat akademisi, buat mahasiswa, juga buat para pelaku UMKM yang kita dihadirkan? Ya, perlu upaya terus berkelanjutan untuk membesarkan UMKM ya, di tanggung jawab kita semua. Nah, triple helix tadi pemerintah ada, akademisi ada, masyarakat pelaku, dan sebuahnya terlibat untuk membesarkan UMKM Indonesia. Kalau nyenangkan, buat mahasiswa apa nih pesannya? Sesuai dengan judulnya ini, pembiayaan UMKM. Berarti bahwa UMKM itu memiliki permasalahan kursial tentang pembiayaan. Oleh karena itu, kita sebagai akademisi harus bisa menyebabkan kepertingan dari pelaku UMKM dengan pihak berbakan. Kebetulan kami dari ikon bukan perbankan, sehingga ini juga menjadi concern kami di perikan melintian terkait dengan ikon bukan perbankan yang real, bisa menyelesaikan permasalahan khususnya UMKM. Oke, dapatkan bukunya di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Harga berapa nih? Di pasaran dijual berapa? Rp98.000. Rp90.000. Di toko buku. Ya, seluruh Indonesia. Sudah. Oke, dan ini tadi keren banget ya, ada pembiayaan UMKM, kajian buku lho, sudah sampai ke tahap ini. Sukses untuk Universitas Brawijaya. Sementakrida, Universitas Brawijaya. Selamat semua. Salam.